KICKOFF BABAK PERTAMA Bersama 1-2 dari para pemain Persitara Coro Utara Pelanggaran tadi laporan oleh Muna Adi Ya, kita melihat pertunjukan permainan kilat Yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara Di pertandingan di mana Persitara memiliki seorang Prince Kabir Bello Ya, Tantan Terbaca tadi dia masih melakukan sebuah variasi dalam tenangan bebas Kembali dengan 30 kali bertanding Mereka masih tertinggal 6 poin Dari satu peringkat di atasnya itu Pelita Jaya, Karawan Satoshi Otomo kali ini cukup kosong kali ini Umpan dan berada Di depan gawang kita lihat masih bisa diamankan Kembali kali ini sebuah serangan dan tendangan dari Muna Adi Oh, iya Satu serangan yang dibangun dari sisi kiri Penyerangan Persit Nyaris saja menggetarkan gawang Persitara Lewat satu aksi dari Satoshi Ya, kita juga melihat bagaimana pelanggaran Christian Rune Martinez Kembali kali ini Satoshi Otomo Kiri bola kepada Christian Gonzales Dan Christian Gonzales gagal memanfaatkan sebuah umpan tarik yang sangat baik tadi dari Satoshi Otomo Ya, kita melihat bagaimana Satoshi Otomo menjadi sebuah solusi bagi Persi Bandung Dimana pada saat Eka Ramdani tidak hadir dan pemain yang satu ini sudah memberikan dua asis yang sangat berbaik Dan kali ini Maman Abdurrahman kali ini Siap-siap lakukan, sedang bebas menuju Persi Bandung Kita lihat Maman Abdurrahman cukup keras Masih bisa diamankan Dan kali ini M Langgan Sucipto berhasil melakukan rebound dan membuat kedudukan berubah menjadi 1-0 Persi Tara Jorta Utara tertinggal dari tabungnya Persi Bandung di Stadion Sumandri Brojonegoro Kuningan Jakarta Ya, dua kesalahan saya lihat diperlihatkan oleh Kubu Persi Tara Pertama adalah Wawan Darmawan yang tidak jeli pada saat mencoba untuk Kita lihat dalam tanyaan ulang Ya, di sini bola tidak dapat ditangkap dengan sempurna oleh Wawan Dan pada saat bola rebound, ini para pemain Persi Tara Ini juga tidak ada yang mengawasi pergerakan air langga Yang muncul untuk memanfaatkan bola rebound tersebut Dan kita lihat bagaimana Ang mampu melesakan bola Untuk membuat keunggulan bagi Persip Dan Amar Zuki kali ini Kita patah Gila agak kesuka Nah, di bali trupas maksudnya tadi Lalu teras Satu ini cukup jeli Dalam membuka peluang bagi Prince Kabir Bello Bahkan juga cukup produktif di Persi Tara Berlama-lama Ya, kita lihat ada ciri permainan yang berbeda ya Dari kedua tim Di mana para pemain Persi Tara kita melihat Begitu lekas Melepas bola Sehingga terjadi kesalahpahaman Dan kembali direbut oleh Persip Bandung Dan ini adalah Sebuah hal yang harus diwaspadai Dan ini adalah Christian Gonzalez Berusaha memplacing bola tadi Dengan kaki yang bukan Kekuatannya Iya, dan kita melihat Kembali faktor lapangan Bermain dalam Hasil akhir yang dicapai oleh Christian Kita melihat Bagaimana ia sudah mengontrol bola Namun Tidak mampu Menceploskan Ya, Prince Kabir Bello kali ini Masih Prince Kabir Bello Oh Ya, Tantan Sedikit terlambat bola Yang diberikan kepada Tantan Yang memang sudah kosong Tidak di posisi Iya, dan memang Pergerakan Tantan juga Sedikit terlambat Karena mungkin dia Mengira bahwa Bola akan terus menjadi Atau berada dalam penguasaan Prince Kabir Bello Kita lihat sebenarnya juga Merupakan sebuah peluang Yang sangat bagus Yang dimiliki Lada Marcus Harrison Deddy Mulyadi Ya, Prince Kabir Bello kali ini Gagal, Prince Kabir Bello Ya Sudah dipercaya memang Kalau kita melihat Bagaimana sebenarnya Kesempatan dari Prince Kabir Bello Terlalu mudah bagi Marcus Untuk Mematikan Sepak pojok Yang baru saja Dilepas ke rolet Tantan Saat memainkan tempo Kali ini Baru main Persitar Jakarta Utara Yang tampaknya memang Terpancing dengan Gaya permainan Persibandung Dan ini sangat Mendugikan bagi Persitar Jakarta Utara Memiliki kecepatan Melalui Tantan Dan juga Okto Maniani Apabila mereka tetap Bermain dengan tempo lambat Ya, saya kira Memang harus Lebih agresif Dan harus Lebih berani Persitar Memainkan pertandingan ini Kembali kita lihat Kita lihat Sebuah Penalti Diberikan oleh Johnny Parera Wasil Di penjara pertandingan Dan seperti kita bicarakan Inilah yang dibutuhkan Persitar Jakarta Utara Penetrasi Melalui kecepatan Tantan Dan juga Okto Maniani Betul Kita tahu bahwa Tantan Dan juga Okto Merupakan pemain Yang sangat ulat Kita melihat Bagaimana Tantan Tadi melakukan Akselerasi dari lini tengah Dan sedikit gangguan Tadi Kita Sampai jumpa